Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi pada video pembelajaran biologi Kali ini akan melanjutkan tentang materi sistem saraf Yaitu bagian mekanisme perjalanan sinyal Di mekanisme perjalanan sinyal Di sel saraf Ini terdapat beberapa istilah Pertama, ketika neuron istirahat Nah, ketika neuron istirahat Keadaan di luar sel positif Sedangkan di dalam sel negatif Ini maksudnya apa? Jadi ini ada sel saraf Di membran luar Jadi di sini nih Bagian putih-putihnya Ini dalam keadaan positif Kenapa dalam keadaan positif? Karena terdapat banyak ion-ion kalsium Bukan kalsium, kalium salah Ion-ion K plus Sedangkan Ion Na-nya Sedikit Makanya positif Kalau di dalam sel Ini ion K plusnya Sedikit Sedangkan ion Na-nya Banyak Makanya negatif Nah Ini ketika neuron istirahat Di luar positif Karena ion K-nya banyak Di dalam negatif Karena ion K-nya sedikit Nah Ketika terjadi Rangsangan datang Terjadi depolarisasi Jadi ketika ada getaran Misalkan Nah ini Menyebabkan Ion K masuk Ketika rangsang datang Set Diterima dendrit Nah ini Lalu di Menuju balansial Di akson Ini membran-membrannya Nanti terjadi Depolarisasi Atau ketika Atau ketika Ion K plus K plusnya Masuk Kaliumnya Masuk Lalu Ion Na-nya Keluar Karena banyak Ion K-nya Masuk Sehingga bagian Dalam Neuron Positif Nah Ini nih Yang warna hijau Bagian dalamnya Jadi positif Karena Ion K-nya Banyak Masuk Sedangkan Ion Na-nya Banyak keluar Sehingga Bagian luar Jadi negatif Hal itu Terus Sepanjang akson Jadi ketika Di sini nih Dari Sinyal datang Ke dendrit Ke badan sel Terus Ion K-nya Masuk 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 Jadi Darinya sini Positif Di Pangkalnya aja Terus nanti Berjalan Terus Ion K-nya Masuk Kemudian Di tengah Sampai Di ujung Ini Depolarisasi Ketika sudah Selesai Sinyal Atau Dendrit Menangkap Sinyal Maka Rangsangannya Akan berhenti Nah Ketika Rangsangannya Berhenti Terjadi Repolarisasi Atau Keadaan Di luar Sel positif Sedangkan Di dalam Sel negatif Kebalikannya Ion Na-nya Kembali Masuk Ion K-nya Keluar Makanya Jadi Di dalamnya Negatif Luarnya Positif Dalamnya Negatif Luarnya Positif Kembali Seperti Semula Ini Mekanisme Jalan Sinyal Jadi Terus Gini Pertama Hanya Disini Terjadi Depolarisasi Ini Positif Positif Nanti Terus Sepanjang Akson Sampai Ke ujung Depolarisasi Investing Lalu Setelah Depolarisasi Selesai Terjadi Repolarisasi Gantian Disampingnya Depolarisasi Terus Seperti itu Oke Ini dia Mekanisme Perjalanan Sinyal Kalau Masih ada Yang kurang jelas Silahkan Boleh Ditanyakan Di komentar Ataupun Nanti Di dalam kelas Ketika kita belajar Kurang lebih Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh